Bro, awu, pekik salah seorang siswi sembari mengusap-usap lututnya yang terasa sakit. Wailo punya mata gasih? Teriak siswa yang bertabrakan dengan siswi tersebut. Siswa dan siswi itu tak lain ialah Shayna dan Elferow. Shayna yang terkenal sebagai siswi populer berparas cantik, dengan mata sedikit sipit dan bulu mata yang sangat lentik ditambah lesung pipi yang menghiasi pipinya di kalah senyum. Juga kulit putih mulus dan rambut hitam sedikit bergelombang di ujungnya yang menambah pancaran kecantikannya. Akan tetapi sifatnya yang dingin jarang senyum dan irit bicara pun, membuatnya seringkali dijuluk ke satu kukla sepuluh pintu. Sedangkan Elferow terkenal sebagai siswa paling bandel, suka bolos, tetapi incaran para siswi. Karena wajahnya yang tampan dengan model rambut khas remaja Korea. Oke lanjut. Menatap Vero dengan tatapan tajam penuh dendam, dan tak lama kemudian Shane menarik sudut bibir kanannya ke atas, sembari berkata, Sika cowok gila, dan berlalu meninggalkan Vero yang masih mematung karena ditatap olehnya tadi. Keringgi, keringgi. Bel istirahat pun berbunyi. Semua para siswa bersorak keluar kelas masing-masing. Lo kenapa sih Shane dari tadi muka lo kusut gitu? Tanya Fiona, sembari menabok lengan Shayna. Iya lo kenapa sih? Ada masalah lagi kah? Imbu Dita. Sedangkan Vita hanya menatap ketiga sahabatnya itu, sembari menyilangkan tangannya, dan bersandar di tembok. Dita, Vita, dan juga Fiona adalah sahabat Shayna dari awal kelas X. Sika apaan sih? Jawab Shayna sembari mengusap lenganya yang ditabok oleh Fiona, sembari mendengus kesal. Gue lagi kesel sama cowok brengsek itu. Siapa lagi kalau bukan Vero yang dimaksud, teman-teman Shayna pun sudah hafal betul kalau Shayna dan Vero suka berantem, padahal baru kenal dan belum ada satu tie. Karena Vero adalah siswa pindahan dari SMA negeri satu kota Bandung. Pasalnya orang tua Vero yang mengajaknya pindah ke Jakarta. Karena urusan bisnis dan juga udah tiba janjinya kepada sahabatnya, kalau akan menjodohkan anak mereka di saat kelas 12 setelah ujian semester pertama. Dia bikin gara-gara lagi, Shayna? Tanya Fiona. Si paling bawel di antara teman-temannya. Em sembari membuang nafas kasa. Tapi kalau gue fikir-fikir nih ya, kayaknya lo cocok deh kalau jodoh sama Vero. Kan kalian sama-sama nyebelin. Ucap Fiona sambil terkekeh dengan kedua temannya. Brak. Sontak mereka terdiam sambil menutup mulut dengan tangan masing-masing. Di kalah Shayna mendobrak meja sambil menatap tajam ke arah mereka. Gak lucu. Wih santai Shane gua hanya bercanda kok. Ucap Fiona sembari merangkul Shayna. Dah lah cabut aja yuk ke kantin. Ajak Vita yang dianggukin oleh Fiona dan Dieter. Shine. Buruan makan nanti telat. Teriak Nelly. Wanita parubaya sembari menyiapkan makanan di meja makan. Sedangkan Shayna dari tadi asik menonton TV sambil memainkan ponselnya. Sikah. Iya. Sabar mah. Emangnya kita mau kemana sih? Buru-buru banget. Tanya Shayna dengan nada kesal. Shine. Kalau disuruh bisa tidak. Jangan ngebantah. Bentak dari papanya Shayna. Dengan raut wajah kesal dan geram karena dibentak ayahnya. Shayna bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamarnya untuk membersihkan diri. Setelah dirasa sudah siap Shayna berjalan menuju ruang tamu yang disana sudah ditunggu oleh kedua orang tuanya. Shine. Kenapa pakaianmu begini? Kita ini mau ketemu teman papa sama mama. Pakainya yang sopan dong. Feminim sedikit gitu. Jangan malah pakai celana jogger dan sweater kerab begini. Kayak mau main aja. Ayo ganti. Ganti dress yang kemarin mama beliin. Sembari memoreksi penampilan Shayna. His apaan sih mah? Meos ah. Emangnya kita mau ketemu di mana sih mah? Kemana? Ribet banget. Jawab Shayna ketus. Shine. Bentak daddy. Akhirnya Shayna beranjak kembali ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya. Hanya dengan daddy, Shayna tidak berani menjawab karena daddy yang begitu tenggas dalam mendidiknya. Di keluarga Vero. Sebenarnya kita mau ketemu siapa sih pak? Mah. Tanya Vero pada mamanya. Udah diam. Kamu anti pasti tau sendiri. Ayo siap-siap Vero ini udah jam 19 lewat 10 menit. Kita harus nyampe sana pukul 18. Ucap Desi, sembari merapikan tasnya, wanita parubaya itu pun mendorong Vero yang masih berdiri di samping kursi ruang tamu agar segera bersiap-siap. Vero cepat siap-siap. Bentak Hermawan pada anak laki-lakinya tersebut. Dua hari lalu Hermawan dan daddy sudah janjian untuk bertemu di sebuah cafe yang tidak jauh dari kantor perusahaan milik Hermawan. Dan pasalnya cafe itu pun merupakan cafe milik Hermawan hadiah ulang tahun dari ayahnya saat Hermawan masih kuliah dulu. Hingga saat ini cafe itu pun masih ramai bahkan setelah di-renov lebih besar dan lebih bagus lagi. Singkat cerita. Permisi Har, boleh saya duduk di sini. Kau tegur daddy sembari menepuk pundak Hermawan. Sontak Hermawan yang sedari tadi memainkan ponselnya sambil menunggu kedatangan daddy dan keluarganya. Itu pun menoleh ke belakang. Hei, daddy apa kabar? Silahkan duduk. Sembari merangkul daddy. Hermawan mempersilahkan sahabatnya itu untuk duduk di sebelahnya. Begitupun dengan Nellie dan Desi mereka berpelukan dan bertanya kabar. Elo. Sontak Vero melotot ke arah Shine. Sedangkan Shine hanya menatap horor pada Vero tanpa menggubris ucapan Vero. Jeti kalian sudah saling kenal. Tanya Desi pada Vero dan Shayna. Iya kalian saling kenal nak. Imbuh Nellie. Ya, kita satu sekolah. Jawab Shayna dengan haut wajah malas. Sebenarnya si Guamail satu sekolah apalagi satu kelas sama dia. Cuma terpaksa aja karena papa nyuruh Vero pindah ke sekolah itu. Celetuk Vero ketus. Dih, PDBengte. Umpat Shayna sembari melengos. Sudah. Sudah. Kalian ini apa-apaan? Kalau sudah saling kenalkan enak gak perlu dikenalin lagi. Tinggal atur tanggal pernikahan aja. Tutur Hermawan menjelaskan. Apa? Nikah. Pekik Vero dan Shayna bersamaan. Ia nak Jeti papa sama om Hermawan sudah sepakat menjodohkan kalian dari kecil jelas Dedi pada putrinya. Gak, gak. Shine masih sekolah, pah. Dan kalaupun Shine udah lulus pun gak minat sama tu cowok. Jawab Shayna sembari melirik ke arah Vero. Idih. Siapa juga yang mau sama lo? Hih amit-amit. Yang ada hidup gua sial mulu. Ketus Vero sembari bergidik. Sedangkan Hermawan dan Dedi hanya menggelengkan kepala sambil memijat pelipisnya. Melihat tingkah mereka berdua. Di sisu lain Nelly dan Desi hanya membuang nafas kasar sembari mengelus dada. Gak ada tolak-tolak enn ini sudah keputusan papa. Tegas Hermawan pada Vero. Tapi papa. Belum sempat Vero melanjutkan ucapannya. Gak ada tapi-tapi enn. Saud Hermawan yang sontak membuat Vero diam. Ia Shine. Vero, kita hanya menikahkan kalian secara siri dulu dan akan merahasiakan status kalian sampai kalian lulus sekolah. Ibu Dedi menjelaskan. Sedangkan Shayna hanya menghela nafas kasar. Karena mau gimana pun, Shayna tidak bisa melawan papanya itu. Ia nak, semoga kamu bisa menerima keputusan papa ya. Tutur Nelly lembut sembari mengusap-usap undak Shayna. Ia sayang nanti mama Desi akan menyayangi kamu seperti anak mama sendiri. Ibu Desi sembari merangkul Shayna. Shayna hanya mendengus kesal dengan raut wajah pasrah. Ibu Dedi menjelaskan. Ibu Ibu Dedi menjelaskan